Intro Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis mengadakan kegiatan pembinaan Kepala Kantor Urusan Agama Penghulu dan Penyuluh Agama Islam di lingkungan Kantor Kemenak Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Horizon Bengkalis tersebut dilaksanakan pada Selasa 24 November 2020. Kegiatan yang menghadirkan 30 orang peserta tersebut terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penghulu, Penyuluh Non-PNS dan PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Penghulu dan Penyuluh berdasarkan peraturan yang berlaku. Acara ini sengaja kita kemas untuk mengumpulkan para penghulu se-Kabupaten Bengkalis dan jabatan tambahan mereka sebagai Kepala KUA Kecamatan dan juga Penyuluh PNS, Penyuluh Non-PNS. Pertama, menyamakan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi Kepala KUA sebagaimana PMA No. 34 tahun 2016 pasal 3 bahwa Kepala KUA itu tidak hanya sekedar untuk mencatat nikah tetapi lebih dari itu semua mereka juga memahami sembilan pokok tugas mereka yang harus dilaksanakan. Kemudian kedua, kepada Penyuluh juga kita ingin menyampaikan kepada mereka untuk menyampaikan bahasa-bahasa agama, pesan-pesan pemerintah melalui bahasa agama untuk disampaikan ke masyarakat. Jika ada sesuatu yang di masyarakat ada persoalan-persoalan yang muncul maka para pengawas mampu meminimalisir atau menjernihkan suasana tentang pemahaman-pemahaman keagamaan ataupun pesan-pesan pemerintah. Juga kepada Penyuluh No. PNS, kita sudah berupaya semaksimal mungkin melalui Menteri Agama dengan memberikan gaji mereka, kita tingkatkan gaji mereka yang tujuannya agar mereka bisa bekerja dengan baik di masing-masing kejamatan yang mereka berkantor di kantor urusan agama.